Seniman komedi adalah orang yang paling memahami temannya. Almarhum kasino ketika terkena tumor di kepalanya, ketika Inro dan Dono ingin manggung, dia tidak mau diam dan tidak mau makan gaji buta. Dia ikut naik manggung demi memahami kita makan bersama, kita harus berjuang bersama. Mas kasino harus melawak dengan duduk dan memakai rambut palsu dengan segala kelemahannya. Ketika Mas Dono mau meninggal dan masih takut anak saya akan makan apa, seorang Inro bilang, kita pernah susah bersama, kita senang bersama, anakmu, anakku saya yang tangguh. Setelah itu, Mas Dono meninggal dengan tenang. Cahyono dan Jojon, dua sahabat, sama-sama pernah bekerja sebagai buruh bangunan yang membangun hotel Indonesia. Sampai meninggal, dua orang ini selalu bersahabat dan kita selalu mengenang kalimat, Cahyono, itu adalah gambaran persahabatan dua orang yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Dari dua tokoh ini, kita belajar satu hal. Persahabatan itu abadi, bahkan bisa terbawa sampai mati jika dibina dengan hati, bukan dengan belakang. Terima kasih.